selamat menikmati mas umar ini subscriber saya yang cukup lumayan lama dia suka ngikuti apa yang saya sering saya upload di youtube ya dan hari ini kita ketemu disini kemarin ada satu lagi mas juga dari tapi masih wilayah seragin sih dia juga ini mau bikin counter baru namanya sultan sel namanya mas harry alhamdulillah kemarin kita langsungnya udah datang ya oke teman-teman ngobrol beberapaan ya ini bisa bertemu dengan mas dan langsung tadinya saya cuma lihat di youtube saya subscribernya mas danang ya Alhamdulillah ini bisa ketemu langsung saya dari Limpung Batang kota Mpeng terkenal Mpengnya ya terkenal Mpengnya Mpengnya dari Mpeng ini saya kesini mau silaturahmi terus mau bertanya-tanya gimana tentang aksesoris HP Oke nantinya saya kebetulan mau buka sendiri disana Alhamdulillah sementara saya waktu ini cuma HP second jadi rencana mau saya buka aksesoris saya dari Popesel yang beralamat dari popesel ya mungkin teman-teman penonton YouTube saya sering popesel komen disitu pasti tahu nah ini beliau orang jadi Alhamdulillah kita bisa ketemu disitu iya beralamat di Limpung kota Mpeng ya tepatnya di depan MTS Alisram Limpung monggo yang memampir MTS Limpung ya nanti tolong ramekan ayo bantu ramekan HP second iphone android ada aksesoris nanti kedepannya ya kedepannya saya mau aksesoris ini mau belajar dulu dari Mas Dana oke oke aksesoris itu cuanya lumayan ya jadi so teman-teman counter yang pengen bergelu di dunia counter aksesoris jangan kalian lupakan ya kita tadi ngapain sama itu eh mau tanya dulu perjalanan berapa jam tadi mas jauh tadi perjalanan itu lewat tol terus sekitar tiga jam tiga jam tapi saya istirahat-istirahat juga sih di res area sholat terus tapi nggak apa-apa kan Mas tadi ke reality satu-satu saya nggak bisa ketemu disana kita kesini tapi malah tahu dua-duanya ya hahaha lebih bagus jadi kalau pas di sana saya langsung kesana udah tahu oke 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 yuk kita awal ya perhubungan kita dengan apa-apa sama yang tanya aja apa aja saya jawab sebisa mungkin nggak saya lebihkan nggak saya kurangi ya artinya yang kemarin saya upload di video itu ya ya apa yang saya lakukan sehari-hari sehingga bisa seperti ini itu hahaha untuk ini mas dan saya mau tanya untuk pemula ya untuk pemula pemula itu kalau yang diambil aksesorisnya itu apa aja apa mungkin headset yang sering ramai oke ya saya langsung aja ya Oh untuk pertama kali aksesoris itu kita harus kategorikan mana barang-barang yang fast moving dan slow moving dan itu juga sudah saya upload ya mungkin mas mar juga pernah lontor juga yang paling cepet tuh kabel data charger headset sama kabel kalau powerbank porsinya dikurangi karena sekarang HP sudah gede-gede ya emang hanya gede-gede itu porsinya dikurangi aja yang penting ada yang penting ada gitu aja karena powerbank sekarang itu dikonekkan dengan HP kadang-kadang juga belum fast charging kalian fast charging itu pun mahal dan dilengkapi aja tambahin TWS orang sekarang kan sudah pengen yang sifatnya wireless ya nggak harus banyak dulu karena ini tanpa kabelnya tanpa kabel itu ini baru shifting antara orang yang pakai wire kabel sama yang wireless kurang lebih seperti itu aksesoris pertama jadi yang diperbanyak itu barang-barang yang fast moving nanti bisa dilihat di video baru barang-barang apa aja yang slow moving dan fast moving untuk ini produk V1 terus yang lainnya produk V1 itu kan pasti kalau beli ada yang tiba-tiba nggak bisa dipakai itu kita bisa retur ya bisa bisa retur kan kalau kita sudah kerjasama kan ada salesnya jadi tiap kunjungan barang apa saja yang dari konsumen ada komplain atau headsetnya mati separuh dan sebagainya bisa kita tukar free selama satu tahun semua ini ya jadi enaknya kalau kita kerjasama sama vendor-vendor ya nanti di dalam video ini saya kasih slide-slide nya vendor-vendor yang sudah branded dan pasti di dikenal masyarakat dan itu pasti laku itu semua memberikan garansi dan garansinya sebetulnya ke kontrak tuh lifetime cuman kita bilang aja ke user ya 6 bulan atau tiga bulan terserah nanti sesuai dengan kondisi kalau disini tempat apa wisatanya mana mas wisatanya kalau di Serakin itu yang tanya kebutuhan masih di sini oke langsung ya kita kita pengen juga memperkenalkan wisata di Serakin di Serakin itu ada Gunung Kemukos Gunung Kemukos itu yang dulu mitosnya kayak gitu sih tapi tapi sekarang enggak dan yang kedua sangiran ya pangeran samudera dan sangiran itu manusia purba itu ternyata di Serakin ketiga Banyuanget bayanan ya Oh kalau di sekitar Serakin biasanya itu ke Karanganyar disana banyak tempat ngadem tempat kopi dan sudah terkenal atang Mangung dan lain sebagainya nanti bisa lanjut ke sarangan itu mungkin destinasi wisatanya dari Serakin kalau dari sini ke Tawang berapa kilo kira-kira enam enam puluh kilometer sampai sampai deket-deket kalau lewat Jalan Lintas tapi kalau balik ke Solo ya agak muter 60 km 60 anak sudah memulai usaha artisoris dan apa dulu dari tahun bro saya kurang lebih 15 tahun yang lalu mulai dari nol dari kecil dari waktu aku tuh deposit pulsa tuh 200.000 saya nitip istri saya ke sekolah kan saya pacaran kecet dia masih sekolahan pulang habis besok nitip lagi 200.000 gitu kayak gitu sih mulai dari kecil ya kita lakukan hukum komponding lah namanya kalau istilahnya di dunia trading uang yang kita kumpulkan kita gulung lagi seperti di bulat salju yang penting kunyinya satu kita punya manajemen money jadi kalau penghasilan kita sekian ya sebisa mungkin pengeluarannya jangan lebih itu aja disedipin karena rata-rata orang-orang enggak enggak punya pembukaan yang bagus nggak punya manajemen yang bagus kurang lebih itu yang saya jalankan selama ini sampai saya punya enam-empat hahaha terus ini masalah ya ya tadi kan bilang manajemen ya ada program kasir gak disini ada nah buat teman-teman YouTube dari saya semuanya ya September aku terutama kalau kalian buka counter terutama kalau mau bikin baru sebisa mungkin mumpung balang kalian tuh belum acak-acakan usahakan pakai program kasir ya karena semua case in-case out-nya tertata dan kalian lebih mudah lah untuk jualan enggak harus mikir ini harganya berapa ketika kamu scan 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 jadi kamu tahu lah berapa adalah ke-9 kamu bisa ketahuan dan sama-sama enak antara bos sama karyawan tuh sama-sama enak dan disitu bisa membuat tidak ada dusta diantara kita apalagi di program kasir itu ada bisa disetting ya kayak misalnya jualan akisoris itu tiap item poinnya berapa jadi karyawan tuh punya effort untuk menjualkan itu ketika ya dia jualannya banyak ada bonus-bonus tiap bulannya tinggal kita buka aja klik tiap bulan kamu dapat point scan ya udah ini bisa buat kamu belanja online shopping dan sebagainya itu yang membuat karyawan kita nanti semangat komputernya ada khusus nggak 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 harus spek yang khusus sih yang penting yang bagus aja bisa-bisa stay selama katakanlah 24 jam lah kalau itu anda bisa eh banyak kok sekarang malah malah HP mini 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 PC yang banyak dijual online itu ya jadi dia dayanya juga nggak banyak nggak harus yang gede apalagi apa atau komputer yang all-in-one ya yang sudah ada layarnya tapi sudah ada Windows-nya dan itu programnya sangat ringan yang penting mencari komputer yang handel buat stay lama lah karena itu nyala mereka di pagi sampai tutup itupun baru saya aplikasikan saya adopsi di Rediseldoyang 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 nanti bertahap barangnya udah terlanjol lacak-acakan disana manajemennya hanya teras saja sama anak-anakku untuk kedepannya ini masa ya mau buka cabang lagi sama-sama waktunya dalam satu bulan itu 30 hari kalau kita punya banyak cabang tentunya itu seperti barat kita budaya lele atau sebagainya misal satu kolam untung kita satu juta kalau kita punya 30 kolam bisa 30 juta sama waktunya 30 hari ritmennya kita sama tinggal kita bikin sistemnya yang sama jadi buka cabang itu penting saya kira para pengusaha di Indonesia enter enter pada enter penersip pasti setuju ya buka cabang itu pas harus harus wajib karena waktu dalam satu bulan itu cuma 30 hari dan nggak bakal lebih ya Nah yang yang kita bisa lebihkan cabang kita hahaha mungkin kurang lebih seperti itu ya bisa nangkap ya kurang lebih yang disini tokonya tutup buka jam berapa ini jam 8 pagi sampai jam 8 malam jadi 12 jam itu salah satu trik usaha banyak temen-temen yang baru sepi dikit tutup besok buka lagi itu kurang menurunkan trust pelanggan hatinya pergi buka kok aku tutup dijaga gitu apalagi pas ketika buka baru kita harus harus konsisten buka mau sampai mau sepi mau ramai jadi orang tahu habit kita buka jam sekian tutup kita jam sekian akhirnya nanti akan terbentuk lah mulai 45 bulan ke depan dan market kita Insya Allah akan terbentuk kira-kira seperti itu karena ini bagian dari membangun engaksmen pelanggan kalau disini ini ininya apa karyawannya ini tiga tiga itu saya bagi itu promotor semua atau enggak saya sendiri ya enggak ada promotor ini betulan FL semua jadi saya bagi tiga sip cuman kerjanya hanya tujuh jam artinya dia pas dia sampai akhir kerja pun dia masih fresh kebanyakan orang maintain karyawan kerja dari pagi hari sampai malam sebetulnya enggak efektif sekalipun dia mungkin gajinya agak lebih karyawan saya yang di sini dia gajinya enggak begitu banyak tapi kerjanya hanya tujuh jam harapnya setiapnya tiga sip harapan saya ketika dia sampai ending terakhir pun dia masih fresh itu sih pertama dimulai jam 8 sampai jam 3 sore ulang nanti cek cekan sore terus yang satunya jam 10 sampai jam 5 kadang dia geser jam 11 sampai jam 6 yang satu itu sekaligus kepala toko yang disini agak beda sih karena karena dia sampai akhir totalan cek cekan rekapan sampai menurut lepas semuanya itu jam 12 sampai jam 8 malam itu memang komplisinya agak beda ya untuk rollingnya pergantian shift pergantian minggu sekali apa enggak ada rolling jadi dia sudah punya jam pasti gitu kalau mau libur harus dibicarakan dulu jangan sampai liburnya badan jangan langsung lah pulang ke rumah set mas besok libur nggak bisa hahaha beberapa hari sebelumnya ini harus benci ya harus harus kompromi dulu dengan temen-temunya juga oh ya mas dan saya pernah lihat ini apa apa di atas ini rooftop ya sekarang bikin apa buat apa belum itu baru awalnya aku suka sih nongkrong ngopi di tempat kesata di atas itu kenapa enggak kalau di rumah sendiri pertama itu yang kedua bangun bangunan yang dak itu kalau enggak sekalian bagus nanti bocor lembes dan lain sebagainya itu malah berhenti mentennya lebih mahal makanya kenapa enggak di atasnya selain sedak saya keramik sekalian pinggirnya dikasih ikan jadi ini kan sudah Insya Allah udah nggak bocor lagi pake gundek kan rata-rata orang yang butuhnya asal ngecor aja nanti pasti ada ada problem kayak rembes lem itu 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 dia memperbaik itu malah bahkan habis banyak mending kita nabah spare budget sedikit tapi pastikan jangan sampai rembes karena bangunan kita tujuannya nggak hanya satu dua tahun puluhan tahun ke depan Hai dan aku pengen nanti berkembang di minimarket RS area ada cafe warmindo gitu tapi tapi belum sampai ke situ semakin Wow nih aku tuh cuman yang penting tiap hari berpikir imajinasi apa yang kira-kira bisa saya eksekusi di sini jadi ketahuan aku suka kayak gitu itu kalau berpiling apa kerjasama sama bangun sebetulnya tidak kita hanya kerjasama beri ngasih alat omong semua itu model kita jadi nggak ada kaitannya jadi kayak orang-orang tarik tunai itu dia transfer ke rekening kita hitung ya kita ngasih uangnya dan kita tarik fee-nya kalau mereka mau transfer ya pakai saldo saya saya kirim rekening tujuan dan ada jasanya tergantung tieringnya besar-kecilnya jasanya itu ada ada tieringnya jadi kalau di tempat saya di bawah 2 juta itu kalau transfer Rp7.000 tarik tunai 5.000 kalau 2 juta ke atas 10.000 sampai 5 juta dan beri patahnya salam 10 juta ya 20.000 dan yang malah disana tuh yang mulai ranting itu saya omsetnya tuh sebulan bisa kalau sehari ya rata-rata di atas 100 juta sepi-sepi nih itu dari gc and drilling aja bisa 500.000 saya sepi-sepi ini dari hanya 5.000 10.000 tapi kan banyak bakul-bakul yang agak gede kan tarian 20 30 juta itu 60 sementara kalau di unit sini ngambil uang di atas 20 juta harus telepon minta seri sebelumnya lah itu sebuah opportunity buat aku sementing bisa melayani dia membayar nggak masalah dan paling sepi di sana tuh kurang lebih 500.000 bahkan kalau pas rame bisa 700 gajian pabrik itu bisa sampai 1 juta sama akhir bulan pas wayah angsuran itu bisa sampai 1 juta sehari itu jadi di daerah itu kesempatannya gitu saya udah dibang disini tuh bank paling dekat 7 kilo oke 7 kilo loh disini jauh dari bank 7 kilo makanya saya menangkap sebuah kesempatan itu jadi kita bisa melayani masyarakat dan dia juga nggak merasa keberatan sama-sama untung lah kalau dia bayar 5.000 harus ke ATM dihitung bensinnya sudah berapa belum dia parkir jajan kalau anaknya resiko di jalanin ke tempat saya ambil di bawah 2 juta cukup bayar 5.000 sudah selesai hahaha mantap 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 tapi ada batas maksimum sebetulnya selama kita masih ada cash ada saldo nggak ada batas sih karena bisa bisa limit kita unlimited sudah ya mau limitnya iya nggak ada nggak ada limitnya tergantung kalau kayak saya abis ya ya gimana lagi kalau ATMnya deket mungkin ya kurang deket mungkin kurang kalau bisa daerah saya kan deket deket kalau sama di kota ya banyak ATM banyak tempat store tunai tapi aku punya satu temen namanya Um Tuban Halo Um Tuban anaknya juga youtuber juga channel belajar kalau Mas pernah lihat itu di Seragen subscribernya paling banyak tuh anaknya Um Tuban ini kebetulan juga agen building dan dia di kota anaknya apa di belakang BRI cabang Seragen transaksinya ramai sampai malam kenapa orang nggak nggak yang ini banyak yang pengen transfer apa store tunai gitu tapi sebagian orang nggak nggak mau ribet gitu malah aku pilih ke tempat itu dia sampai punya mobil buildingnya ini juga dia punya tempat mangal bahkan dia di kota jadi artinya di kota atau di desa ternyata ada marketnya juga namanya Um Tuban Halo Um Tuban nanti setek ya sering kesini ya deket sama saya kebetulan anggota Pak Guiuban juga dan agen building di Seragen itu kebetulan akhir tahun ini saya sudah habis periodenya saya sudah tiga tahun itu dulunya modelnya berapa itu Pak? awalnya ya agen kecil sih dari sedikit-sedikit tapi ya sekarang kuncinya agen building itu sebenarnya bisa melayani ini entah itu uang dari mana yang penting jangan menolak pelanggan kalau agen building rame contoh ya banyak agen building di daerah tangan tapi yang rame hanya bisa dihitung satu dua tiga empat karena apa dia baru ditarik satu dua tiga orang yang belakangnya sudah ah nggak pun saldonya habis nggak pun cashnya habis itu yang membuat orang itu balik besok terus ke tempat lain disitu bisa terus nah besok itu sudah punya habit sendiri mereka oh besok ini koneway kena enek terus gitu dan artinya gitu cuma Nek saya mau bicara masalah finansial itu kantelatif ya gitu hahaha untuk ini pemula aksesoris itu dibutuhkan modal awal berapa Mas kira-kira modal itu relatif juga sih kalau modal dikit cukup apa itu banyak dituruti juga masih kurang masih kurang kayak rak-rak ya rata-rata kita dapat rak kayak gini saya sarankan kalau punya budget lebih katakanlah 5-10 juta ambil program itu karena raknya bener-bener free tanpa aksesorisnya itu di up harganya ya tanpa di up jadi selain itu kan ada brandnya disitu itu juga membuat ketertarikan pelanggan juga sih kepercayaan kita juga lebih dapat kalau ada kayak gini itu rata-rata satu rak ya 5 jutaan kalau 10 rak ya 50 jutaan kurang lebih seperti itu angkanya tapi itu variatif ya bisa lebih bisa kurang terutama brand-brand yang sudah terkenal ya jadi artinya biarpun kamu jualan barang-barang yang murah tapi ada barang-barang yang bener-bener masyarakat itu kalau ada brand baru ya kita bantu edukasi juga kalau bahwa ini brand yang berkualitas sehingga nanti mereka akan melihat sih kontor sebelah belum punya kayak gini kita punya itu nanti menarik pelanggan juga sih daripada kesana ah disana aja semuanya ada kurang lebih seperti itu mantap pokoknya mas jalan aku baru saja apa adanya loh ini sama jualan spare part happy juga? saya tidak servis juga tidak saya dulu pernah servis dan sebagainya cuman saya pikir saya nggak tapi beda-bedalah ya bagi teman-teman yang memang menguasai bedang servis punya knowledge di itu itu suatu opportunity gak semua kontor bisa servis karena cuman kebetulan di saya sendiri saya nggak suka nanggung barang orang ditanyain dan sebagainya udah jadi terbisa dibelok nanti kalau ada komplain nanti saya takutnya malah dia punya review buruk tentang kontor saya aku lebih cari sesuatu yang hit and plan jadi orang beli sudah perfect nanti reviewnya dia yang bagus-bagu setakutnya kalau servis pasti ada aja sih sudah di servis nanti di belakang ada nanti basicnya di sini HP baru yang pembaru asesoris sama beriling beriling saya pengennya ke depan saya kombin dengan minimarket sama tempat ngomong apa ada sih? cuman tak tahu coba rokok kemana coba? tidak 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 ini mas adik adiknya mas rumah atau bagaimana? atau sesama kontor di sana? kawan 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 kontor juga nggak yang membantu saya dari awal dari awal sama Mbak Gaya aku karyawannya nanam buda nggak terlalu tahu karyawannya 17 tahun atau 20 tahun lain waktu kalau Mas Danang ada acara wilayah barat mampir-mampir kontek lah paling ya pas misal turing aja sih karyawannya siap siap bisa mampir oh ya ini karencana kemana? besok? ada klub R3 ya? ada klub R3 ya? kebetulan di kebetulan di Serakin saya jadi tuan rumah tapi internal Solo saya sih klub dar wajib dan aku ikut komunitas kayak gini itu bukan berarti aku ini nggak sebetulnya saatnya pengen mencoba mengembangkan pikiran ketemu dengan banyak orang dengan berbagai profesi jadi aku suka kayak gitu Mas jadi apalagi di klub kan dia nggak melihat tuh profesinya apa tapi ketika dia intense kita ngobrol kita dapat feelnya frekuensinya jadi kalau kita pengen suksesnya aku mencoba untuk ketemu dengan orang-orang sukses paling nggak ada sesuatu insert yang saya petik ketika saya ketemu jenengan misalnya masih ada jadi saya suka kayak gitu nanti saya amati saya tiru saya modifikasi juga dengan cara saya sendiri dan kayak aku punya kenal BRI Link itu awalnya kan juga hanya saya ikut komunitas kontor dan disitu ada satu orang yang oh ini sudah sebuah kesempatan 10 tahun yang lalu ternyata beneran disitu kalau aku nggak ikut perbuatan juga nggak ketemu dengan orang begitu juga di R3 saya punya banyak kesempatan misalnya disana punya bisnis ABC yang kira-kira saya bisa cocok lebih ke itu saya bergaul nggak menutup diri mulai dari titani pengusaha lokal atau saya lebih masuk makanya saya di tempat dajat tadi itu pasti biasa aku membawa duduk di mojoan ke bagian dari membangun mas dulunya lupa ya? banyak sih ada beberapa ya? hampirnya disekin masih saya nyanyi hati-hati terima kasih Gi new ya 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 Terima kasih.